Intro Hari ini pertemuan yang sangat menarik Tadi saya sampaikan, saya seringkan bahwa Menjadi tua yang sehat dan produktif di usia lanjut Itu perlu disiapkan bukan sejak umur 50 tahun Tetapi perlu disiapkan sejak kita masih muda Sejak kita masih sediri mungkin Jadi bahwa ternyata berbagai faktor resiko yang negatif Di tiap fase siklus kehidupan Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan otak kita di usia lanjut Nutrisi yang jelek pada fase awal kehidupan Kemudian masalah stres dan emosi yang sangat negatif Pada usia remaja, misalnya aktivitas fisik yang kurang Di semua fase kehidupan Kebiasaan buruk seperti merokok Kemudian inaktivity Baik inaktivity secara fisik Maupun secara psikis Secara kognitif Itu akan ternyata mempercepat proses pengurutan di otak Tadi juga saya jelaskan bahwa hipertensi Memang kita pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi Tetapi kalau sudah terkena hipertensi Ya silahkan berobat ke dokter Selain pola hidup sehat tentunya Dikontrol tekanan darahnya Ternyata kalau tidak dikontrol tekanan darah Pada usia muda Tekanan darahnya tinggi Tidak naik turun Dia juga akan menjadi faktor resiko Seseorang terkena demensia di usia lanjut Demikian juga tadi saya sampaikan mengenai Bukan seseorang yang diabetes menyebabkan demensia Tentu iya Tetapi yang paling penting adalah Seseorang dengan kebiasaan yang buruk Banyak misalnya kadar gula di darah yang tinggi Meskipun tidak diabetes Tetapi dalam konteks tahunan Gula darah di atas normal Meskipun tidak diabetes Juga akan menyebabkan demensia Yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa saat kita bercita-cita Ingin mempunyai otak sehat Produktif di usia lanjut Memang investasi yang terbaik adalah Mungkin 20-30 tahun yang lalu Tetapi investasi terbaik Yang kedua adalah Yang terbaik adalah Yuk mari kita melakukan pola hidup sehat Sejak hari ini Terima kasih telah menonton!